I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago Tampilan fisik Lesti Kejora secara keseluruhan banyak yang berubah antara dulu dan sekarang Pelantun lagu egois itu sangat merasakan sekali perbedaannya Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja sahabatnya sendiri malah membuka rahasia privasi dari Lesti Kejora Ya, Sifahaju baru-baru ini telah mengejutkan publik lantaran potongan video singkatnya heboh di TikTok Menurut Sifahaju, perubahan dari fisik Lesti Kejora yang berubah cukup drastis dibandingkan dulu Karena satu faktor utama yang pernah dicurhatkan oleh Lesti Kejora kepada dirinya Namun sampai detik ini, Lesti Kejora masih tidak mau membuka kerana publik Saat Sifahaju keceplosan akhirnya membuat semua orang termenung Kalau sahabat dari Lesti Kejora itu ternyata memiliki sifat yang tidak biasa Bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nick News Update kali ini Mungkin banyak orang-orang yang bilang Kok Lesti drastis banget ya dulu sama sekarang Karena selain mengalami proses penurunan berat badan, olahraga Lesti juga mengubah lifestyle-nya Serta gaya hidupnya tutur Sifahaju di kawasan bilangan kuningan Jakarta Selatan baru-baru ini Kekasih dari Rizky Nazar itu mengenang Dulu gaya hidup Lesti itu sangat teratur saat masih muda dan sangat prioritas Dia yang memang sangat doyan makan tidak terhitung beberapa kali makan dalam sehari Makanya dulu Lesti itu sedikit gemukan Selain itu, dulu Lesti juga suka bergadang sambil dini hari dan jarang melakukan olahraga Hal itu mengakibatkan bentuk fisiknya jadi gemukan Itu yang mungkin membuatnya tidak cuma dengan keberatan badan Dan akhirnya Lesti saat itu memutuskan untuk menikah dalam usia yang masih muda Dan dia harus merubah lifestyle-nya tutur Sifahaju Sekarang malah sudah punya anak satu dan punya suami Lesti semakin disibukan hingga membuat sedikit turun berat badannya Curhat Lesti Kejora kepada Sifahaju Menurut Sifahaju, Lesti Kejora kini sangat menjaga sekali pola makan Dan rajin melakukan aktivitas olahraga Untuk olahraga sendiri, Lesti Kejora yang sangat enerjik mencoba berbagai macam jenis olahraga Membuatnya merasa nyaman Kalau untuk olahraga, aku dan Lesti itu tipe yang suka mencoba apa saja Aku ngerasa selalu tercelen sampai hal-hal yang baru Kayak kemarin aku dan Lesti baru mencoba berkuda Terus aku dan Lesti mencoba tenis juga Tapi yang sangat rutin adalah pilet sama ngejim tuturnya Dia merasa perlu menjaga gaya hidup sehat bukan untuk tujuan hari ini saja Sifahaju telah menjadikan Lesti Kejora sebagai teman baik Karena sama sifat dan karakter Lesti itu pernah curhat ke aku Dia ingin saat usia lanjut nanti bisa tetap terjaga kesehatannya Dan Alhamdulillah ternyata impaknya bukan dari kesehatan saja Tapi ke bentuk tubuh, kulit, muka dan sebagainya Papar Sifahaju Di sisi yang berbeda Dikala sedang gencar-gencarnya membuat karya-karya lagu terbarunya Untuk Lesti Kejora Rizky Bilar kembali kena nyinyir Suami Lesti Kejora itu dicapamer efek Kerap sengaja menunjukkan hasil karyanya kepada publik Memang, akhir-akhir ini Lesti Kejora sendiri sering menulis lagu-lagu baru Lagu-lagu ciptaan dari Rizky Bilar yang khususnya dibawakan oleh sang istri adalah beragam judulnya Mulai dari lagu di RCMU, Terkesan hingga yang lainnya Bahkan, semua lagu yang telah dibuat oleh Rizky Bilar itu telah trending di Youtube Menanggapi komentar miring dari netizen yang menganggapnya selalu pamer Rizky Bilar pun bereaksi Hal ini diketahui berdasarkan penelusuran melalui Instagram pribadi dari Rizky Bilar Tampak ia telah mengomentari salah satu unggahan instastory dari Rizky Bilar Yang membagikan foto Lesti Kejora sedang rekaman lagu baru di studio barunya Tapi kok lama-lama aku gak suka ya papabi pamer-pamer Dan banggain dirinya terus karena sudah bikin lagu kata seorang warganet Hebat nak Bilar, punya bakat yang terpendam Semoga kedepannya akan lebih percaya diri lagi Semangat terus juga semoga banyak orang-orang yang suka Senang dengan kepintarannya menciptakan lagu Terutama buat istri tercintanya nak Lesti dan si Gelis Pisan Sukses selalu Leslar Jangan dengarkan omongan orang-orang yang iri dan dengki kepada kalian Semoga Allah selalu menjaga kalian Selalu bersama-sama dan pembenci-pembenci itu akan berhenti dengan sendirinya Dan semua artis senior juga sayang kepada Leslar Jalan terus ke depan jangan hiraukan orang-orang itu Ragam komentar yang telah dicuitkan di berandalaman media sosial hari ini Memberikan bukti bahwasannya Idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora Masih didukung dan disupport sepenuhnya Oleh para penggemarnya Leslar Lover hingga hari ini Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir Dari sang idola kita semua Rizky Bilar dan Lesti Kejora Amin Allahumma amin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News Update selanjutnya Salam Terima Kasih Sampai jumpa di Vternik News Terima kasih telah menonton! Terima kasih.